Bahan yang diperlukan adalah 2 box pensil warna, 1 botol plastik kosong air mineral, dan 2 komponen epoxy. Potong pensil warnanya menjadi 3 bagian, tidak harus sama rata. Lalu potong bagian atas botol plastiknya. Sekarang kita masuk dalam campuran 2 komponen resin. Perbandingannya adalah 1 banding 2. 1 banding 2. Setelah menunggu kurang lebih 24 jam, sekarang saya baru mau mulai pengerjaan boot turningnya. Oke, saya juga mau ngejelasin tentang pengertian epoxy. Apa sih itu epoxy? Epoxy adalah suatu bahan kimia yang merupakan salah satu jenis resin yang diperoleh dari proses polimerisasi dari epoksida. Epoxy resin bereaksi dengan beberapa bahan kimia lain seperti aminah, polifungsi, asam, serta fenol, dan alkohol. Umumnya dikenal sebagai bahan pengeras atau hardener. Setelah dicampur, epoksi dan hardener akan berubah dari cair ke padat dan menjadi sangat kuat. Tahan suhu tinggi tertentu dan memiliki ketahanan kimia yang tinggi. Epoxy resin adalah resin thermosetting karena mereka bereaksi atau curing dengan menghasilkan panas internal dan mampu untuk ikatan molekul yang erat dalam struktur cross-linking polimer. Epoxy banyak digunakan terutama sebagai perekat atau len dan coating atau cat. Epoxy resin mungkin lebih banyak dikenal karena sifat adhesif yang dimilikinya. Tetapi mereka juga sangat baik untuk melindungi logam, kayu, baja, beton, kaca, dan beberapa plastik sebagai cat atau coating dengan membentuk lapisan yang sangat keras. Epoxy resin juga digunakan untuk menghasilkan cetakan model tuangan atau hasil cor dan perlengkapan lain. Epoxy resin akan terurai di bawah sinar matahari atau UV. Jika Anda berintana untuk penggunaan epoksi resin pada luar warna, sangatlah penting untuk membentuk lapisan cat epoksi dengan lapisan cat poliuretin atau pernis. Saya bisa tahu semua informasi itu, semua saya dapat dari Google. By the way, proyek yang sekarang ini adalah proyek pertama saya. Saya baru pertama menggunakan, tidak, saya bukan baru pertama menggunakan resin, saya sudah beberapa kali menggunakan resin. Tapi mencetak dan mengerjakannya di woodturning ini baru kali ini. Saya senang banget sih bisa ngerjain proyek ini. Dan hasilnya bisa dilihat, wow, tuh kan, artis kayak gitu. Jadi kenapa saya ngerjain ini? Karena yang pertama, saya punya palu yang rusak karena dipakai. Sama tukang, pakenya nggak bener tuh. Akhirnya gua mencoba untuk ngegantiin gagangnya. Gua coba nih, makanya gua pakai wood latte untuk ngeburutin. Loh, palunya aja udah karapan kan, nggak dijaga dengan sempurna. Kita bisa benerin dengan cara pakai SX90. SX90 gua tuh ada oil lubricant. Dia lotion protein, diumin aja, abis itu di amplas nih. Amplasnya gua pakai ukuran grid 180. Setelah pengerjaan dengan kesabaran, hasilnya cukup memuaskan kan. Sekarang kita masuk dalam proses fitting. Fitting itu apa sih? Fitting itu adalah proses pengepasan. Pengepasan antara gagang palu yang tadi udah gua bikin ke lubang palu yang ada di tengah-tengah palunya itu. Nah, proses ini agak tricky sih. Jadi, gua ukur dulu lubang yang ada di tengah-tengah palunya itu. Gua ukur. Karena untuk mengolah resin ini, maksud bukan untuk mengolah, untuk mengukir resin ini tuh nggak gampang. Cepet patah ternyata tuh resinnya cepet patah. Mungkin karena prosesnya tuh kurang matahari atau kurang sinar UV. Jadi, sebenernya gagang yang gua buat ini tidak kokoh banget. Lebih enak pakai kayu sih sebenernya itu palu. Tapi kan nggak apa-apa ini lagi dicoba. Jadi, gua coba untuk mengamplas aja tuh untuk proses pengepasannya atau fittingnya itu gua coba amplas. Pakai mesin amplas. Pakai gerinda juga. Jadi, harus diukir sepas mungkin. Gua coba pakai pahat. Tapi, patah-patah akhirnya kalau pakai pahat. Akhirnya gua coba proses yang ini bisa masuk juga tuh. Ya kan? Walhasil, gua seneng banget bisa ngerjain project pertama gue ini. Itu dia tadi teman-teman. Hasil percobaan yang cukup panjang. Dan makan waktu. Sebenernya saya belum tahu sih mau diapain. Karena, pada dasarnya kalau bikin gagang palu pakai resin tuh nggak kuat sebenernya. Buat panjangan aja. Ininya tuh cepat patah resinnya. Cuman nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Namanya juga usaha. Namanya juga... Apa ya? Cari tahu. Ya kan? Itu dia. Nggak apa-apa. Yang penting tahu. Mengolah resin jadi seperti apa. Besok-besok bikin resin tuh buat panjangan aja. Oke guys. Saya kira sampai di sini dulu. Yang penting. Saya sih suka dengan hasil bentuknya tuh. Ya kan? Kayak ada artistik-artistiknya. Tapi saya tidak menyarankan untuk jadiin gagang palu. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi walaupun salah. Terus. Terus berkreasi. Karena... Kalian tidak sendirian. Sampai jumpa. Sekarang. Terus. Tentang lah gitu udah. Jadi,